Intro Halo rekan-rekan semua, jumpa lagi dengan saya Lily. Pada sesi kali ini, kita akan membahas mengenai simulasi dengan dua variable keputusan. Seringkali ada lebih dari satu variable untuk disimulasikan. Banyak keputusan manajemen operasi memiliki banyak variable. Sebagai contoh, dalam situasi antrian, mungkin ada waktu kedatangan dan juga ada waktu pelayanan. Atau dalam permasalahan persediaan, bisa jadi ada tingkat permintaan maupun waktu tunggu yang bervariasi. Pada dasarnya, pengaplikasian model simulasi dengan dua variable, memiliki langkah pengerjaan yang sama dengan model satu variable. Yaitu menggunakan distribusi probabilitas, kumulatif, interval angka acak, penggunaan angka acak, dan dilanjutkan simulasi pengujian. Yang membedakan adalah karena terdapat dua variable, maka masing-masing memiliki interval angka acak yang berbeda. Untuk lebih jelasnya, mari kita langsung membahas contoh soal terkait persediaan berikut. Pertama, kita perlu menghitung tabel permintaan. Probabilitas dengan cara frekuensi dibagi dengan total frekuensi. Contoh permintaan harian 0, probabilitasnya 15 dibagi 300 sama dengan 0,05, dan seterusnya. Lalu hitung probabilitas kumulatifnya. Pertama, masih sama 0,05 karena tidak ada probabilitas pendahulu. Kemudian 0,05 ditambah 0,10 menjadi 0,15, dan seterusnya. Terakhir, tentukan interval angka acak berdasarkan angka probabilitas kumulatifnya. Triknya adalah abaikan angka 0, di depan dan angka sisanya menjadi interval angka terakhir. Contoh probabilitas 0,05, maka intervalnya menjadi 1 sampai 5, dan seterusnya. Selanjutnya, kita perlu menghitung tabel waktu tunggu. Dengan cara yang sama, hitung probabilitasnya, kemudian probabilitas kumulatifnya, dan tentukan interval angka acak. Setelah menentukan interval angka acak dari variabel permintaan dan waktu tunggu, langkah selanjutnya adalah melakukan simulasi pengujian. Namun untuk memudahkan melakukan pengujian, sebaiknya didata dulu nih, apa saja informasi yang sudah diketahui. Pengujian untuk periode 10 hari. Persediaan awal 10 unit di hari ke satu. Jumlah yang dipesan sebanyak 10 unit per pesanan. Titik pemesanan kembali pada saat tersisa 5 unit. Jika waktu tunggu adalah 1 hari, pesanan tidak akan sampai keesokan harinya, melainkan di awal hari kerja berikutnya. Pertama, buat tabel pengujian simulasi yang berisi hari, unit yang diterima, persediaan awal, angka acak, permintaan, persediaan akhir, kehilangan penjualan, pemesanan, angka acak, dan waktu tunggu. Lalu, lakukan simulasi dimulai dari hari pertama. Unit yang diterima kosong, karena tidak melakukan pemesanan. Persediaan awal 10, angka acak 6, di mana berdasarkan tabel simulasinya adalah 1. Persediaan akhir adalah 10 dikurang 1, kemenangan 9. Apakah melakukan pemesanan? Tidak, karena stok masih ada 9. Angka acak dan waktu tunggu dilewati karena tidak ada pemesanan. Kedua kolom terakhir, hanya berlaku ketika ada pesanan. Lanjut ke hari kedua, masih sama, tidak melakukan pemesanan. Lanjut ke hari ketiga, dilakukan pemesanan karena sisa stok kurang dari 5. Angka acak 2, sehingga simulasi waktu tunggu adalah 1 hari. Lanjut hari keempat, tidak ada pemesanan. Lanjut hari kelima, unit yang diterima 10, karena pesanan datang di awal hari berikutnya. Persediaan awal 10, angka acak 52, permintaan 3, persediaan akhir 7, kehilangan penjualan 0, apakah melakukan pemesanan? Tidak, dan lanjutkan hingga selesai. Dari hasil simulasi selama 10 hari, bisa dihitung perkiraan rata-rata persediaan akhir, rata-rata kehilangan penjualan, dan rata-rata pemesanan. Rata-rata persediaan akhir dihitung dengan total persediaan akhir selama 10 hari, dibagi 10 hari pengijian. Untuk rata-rata kehilangan penjualan, dihitung dengan total kehilangan penjualan dibagi periode 10 hari. Dan untuk rata-rata pemesanan, dihitung dengan total pemesanan dibagi periode 10 hari. Hasil ini bisa menjadi referensi bagi Andi untuk memutuskan sebaiknya apakah menambah jumlah sekali order, atau mengubah titik pemesanan kembali, atau hal lainnya. Namun, simulasi ini sebaiknya diperpanjang sebelum menarik kesimpulan tentang biaya kebijakan pesanan yang sedang diuji. Demikianlah sesi kita kali ini. Kita sudah membahas mengenai pengaplikasian simulasi Monte Carlo dengan dua variable. Semoga rekan-rekan dapat memahami materi ini dengan baik. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Tetap semangat dan selamat belajar! Terima kasih telah menonton!